Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sefila Ningsi dari kelas 12 IPA2 SMA Negeri 1 Bolehutong Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Peran tokoh nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Yang berasal dari Dorontalo Berikut kita sertikan videonya Dalam catatan sejarah negara Proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada Sosok yang lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Dia adalah Nani Wartaboni Seorang pahlawan yang memproklamirkan Indonesia Setelah melawan peradaban pasukan Belanda di Dorontalo Pada 23 Januari 1942 Siapakah sebenarnya Nani Wartaboni? Nani Wartaboni Lahir di Dorontalo pada 30 April 1907 Yang tumbuh dalam keluarga yang berada Ayahnya adalah Jakaria Wartaboni Yang bekerja untuk pemerintah Belanda Sementara ibunya adalah Aisyah Tangahu Yang berasal dari keturunan bangsawan daerah Nani Wartaboni Yang tinggal di Suwawa pada tanggal 3 Januari 1986 Peran Nani Wartaboni Ia mendirikan Yong Gorontalo di Surabaya pada tahun 1923 Tak lama setelah ia pulang ke Gorontalo Ia mendirikan sebuah perkumpulan tani yang dinamakan Gulang Ia bersama rakyat Gorontalo bersatu untuk melawan penjajahan Belanda Ia berhasil melawan penjajahan Belanda pada tahun 1942 Ia memimpin pengibaran bendera di depan kantor pos dan telegram kota Gorontalo Ia memproklamikan kemerdekaannya 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia Perjuangan tidak sampai di sini saja Ketika kencana Jepang datang ke Gorontalo Ia berusaha melakukan perlawanan ke penjajahan Jepang Namun, akibat perlawanannya Ia diasingkan di Manado pada tahun 1942 Dan baru dibebaskan pada tanggal 6 Juli 1945 Setelah dirinya diakui oleh Jepang Demikianlah video pembahasan mengenai peranan tokoh nasional Indonesia Yang berasal dari Gorontalo Wabilahitafikwalidea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh